Intro Seorang pria dari Texas, Amerika Serikat yang berusia 66 tahun mencari cinta sejatinya dengan cara yang unik. Pria bernama Jim Baze tersebut memasang iklan di papan reklama yang berada di pinggir jalan raya Texas. Dalam papan tersebut, ia memasang wajah dan nomor ponselnya, serta menuliskan dirinya sedang mencari seorang istri. Ikuti balik pemas.com dari Mirror, selasa 21 Desember 2021, semua orang yang melewati jalan tersebut mengetahui Jim mencari sosok wanita yang baik. Dalam papan reklama itu, Jim menyebut mencari wanita berusia 50 hingga 55 tahun yang nyambung saat diajak berbicara. Mau diajak jalan-jalan dan melakukan tindakan kebaikan bersama. Jim menyebut ingin menemukan sosok perempuan untuk menemannya menghabiskan sisa waktu bersama. Diketahui, Jim baru pindah ke Texas pada bulan Juni setelah memindahkan bisnis kontraktornya dari Washington untuk memulai awal yang baru. Diketahui, Jim telah bercerai dua kali dan telah menjadi ayah dari lima anak. Memasang reklama untuk mencari pasangan dilakukannya setelah memulai perjalanan kencan secara online. Menurutnya, ia perlu mencoba pendekatan yang berbeda. Hal itu karena menurut Jim, aplikasi kencan tidak menampilkan kepribadian asli seseorang. Kontraktor tersebut sedang mencari pasangan yang bisa meyakinkannya bahwa ia dapat melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia juga mencari seseorang yang tidak keberatan dengan kesibukannya. Tak disangka papan reklama tersebut berfungsi dan kini ia sudah menjalani empat atau lima kali kencan. Selain itu, ia juga menerima lusinan pesan suara. Namun hingga kini, Jim masih belum menemukan sosok yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!